Halo semuanya, selamat datang di Zing Review Pada video kali ini, kami akan membahas satu merek day case Jadi day case ini itu ukurannya kecil Cuman sudah punya image bahwa merek ini mampu menghasilkan model yang detail walaupun ukurannya kecil Brand apakah itu? Ya saya kasih waktu 3 detik untuk menebak-nebak ya brandnya 1, 2, 3, ya bagi kalian yang menebak bahwa brand ini adalah brand Tomica Selamat kalian benar, karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview ada 6 day case dari Tomica Yang keseluruhannya ini serinya bukan seri biasa Jadi saya sudah mencari seri yang JSDF JSDF ini apa? Japan Self Defense Force Jadi kenapa saya milih kendaraan militer ini? Karena kalau di kendaraan-kendaraan sipil ya Ini detailnya kan kalau menurut saya kurang Karena tidak banyak garis-garis dan tonjolan-tonjolan yang harus dilihat Nah ini di brand Tomica kali ini di seri JSDF ini Ini untuk kendaraannya banyak sekali detail yang harus dilihat Jadi kita akan tes disini apakah benar bahwa Tomica memang mempunyai detail yang sangat bagus Ini saya dapat barangnya macam-macam ada yang dari online Ada juga yang saya beli offline di toko retail yang ada di Jogja Nah nanti yang saya beli online akan saya kasih link di deskripsi Dengan catatan bahwa barangnya masih ada di sellernya ya Ya ini langsung aja kita lihat disini ada tipe apa aja Yang pertama ini ada Tomica Reguler Jadi Tomica yang dua ini serinya JSDF ya Ini ada yang JSDF Light Armored Vehicle Dan ini ada JSDF High Mobility Vehicle Kemudian ada dua seri Yang ini JGSDF Type 16 Ini kendaraan berat Militer juga Disini ada seri tank JSDF Type 90 tank Dan ini masih segel ya Kebetulan masih segel yang ini belum saya buka Kemudian untuk dua seri yang lain Ini ada seri pesawat Yang satu adalah JASDF T4 Blue Impulse Dan yang terakhir ada JSDF F35 Lightning II Ini kita akan buka satu persatu nanti Untuk melihat detailnya seperti apa Kita singkirkan dulu yang lain Kita akan mulai dari JSDF High Mobility Vehicle Ini untuk kemasannya Skalanya 1 banding 70 Kemudian di sisi-sisinya ini Ini sayang sekali Saya nggak bisa bahasa Jepang ya Mungkin bagi kalian yang bisa bahasa Jepang Bisa nulis ini artinya apa Di kolom komentar Jadi lebih baik kita buka saja langsung Untuk packagingnya Untuk yang pertama ini Bisa dilihat Bahwa packagingnya hanya polosan Kardus dan modelnya dikasih plastik Ini kita buka langsung Kita singkirkan dulu untuk tempatnya Ya bisa kita lihat disini Untuk modelnya Seperti ini ya Jadi kalau dilihat Memang model ini mempunyai detail yang cukup bagus Kendaraan ini aslinya mempunyai basic Toyota Mega Cruiser ya Kalau nggak salah Ini setara dengan Humvee Kalau di Angkatan Darat Amerika Jadi bisa kita lihat Untuk model aslinya pun Ini seperti ini Dengan garis-garis yang kurang lebih sama Dan Bisa dilihat disini Bahwa ini ada garis seperti ini Ini di model aslinya adalah Untuk tempat ini ya Masuknya Selang bahan bakar Untuk pengisian ulang bensin Dan di belakang Ini wujudnya seperti ini Ini secara detail Kalau menurut saya sudah Memang sudah cukup bagus Dimulai dari rodanya Ini kalau Tomika memang Keluhannya banyak di bagian roda Seperti misalnya roda ini Ini kalau saya lihat Bagian rodanya mirip dengan Seri Tomika Long Itu yang Kalau nggak salah Kendaraannya itu Kendaraan High Recovery Vehicle Sama juga seri JSDF Cuman Saya belum dapat barangnya Itu baru dirilis tahun 2020 kemarin Ini rodanya sama Cuman beda ukuran aja Dan di bawahnya ada Keterangan Tomika Tomi Dibuat di Vietnam Dan yang saya suka Dari Tomika ini adalah Untuk seri-seri mobilnya Mereka dibekali dengan Suspensi Ini saya dilihat ya Suspensi Seperti ini Jadi memang Berasa seperti Mobil aslinya Cuman walaupun mempunyai detail yang sangat baik Dan sudah hampir mirip aslinya Ini dilihat disini Yang kurang adalah Bagian ini ya Jadi disini ada 8 orang tentara Yang duduk berhadapan Dan 2 orang yang duduk di Kompartemen Ini kalau menurut saya Masalah terbesarnya ada disini Untuk detailnya ini Sangat-sangat kurang ya Karena Setahu saya Untuk kendaraan ini Hanya bisa Maksimal dimuati oleh 8 orang Dengan Model 6 duduk berhadapan Dan 2 Duduk di Kompartemen Kemudi ini Jadi kalau menurut saya Detail mobil bagus Tapi akan lebih bagus lagi Kalau misalnya Modelnya ini Dibuat 6 saja Bukan 8 Dan atau mungkin Malah lebih bagus lagi Untuk Dicopot saja ya Karena ini ada juga Versi yang Satunya Yang jadi Ini ada untuk Tutupnya Tutup dari ceritanya Tutup kanvas gitu ya Mungkin ya Tapi ini saya dapatnya Yang tidak dapat Tutupnya ya Ini Cuman Ada orangnya Ini menurut saya Sangat-sangat kurang Untuk detailnya Yang orangnya ini Ini yang pertama High mobility vehicle Kemudian Bergeser lagi ke GISDF Light armored vehicle Ini kendaraan Ini Sama ya Packagingnya Sama kayak yang tadi Polosan Dan ini Ditutup plastik Ini kita singkirkan dulu Untuk packagingnya Untuk kendaraan ini Dibuat oleh Kalau saya tidak salah ingat Ini Komatsu Dibuat oleh Komatsu ya Ini kendaraan ini Adalah kendaraan Lapis berjaringan Kalau di Eropa ini Selevel mungkin sama Panhard VBL Oh ya Panhard VBL Kalau tidak salah ya Dengan sistem 4WD Dan ini bisa dilihat disini Untuk detailnya Mulai dari roda Ini kembali Saya sayangkan bahwa Detail rodanya ini Kurang Kurang sekali Untuk Apa namanya Impresinya ya Karena Hanya seperti ini saja Tidak seperti dengan Aslinya Dan ini ada bagian roda Tetap dikasih suspensi Jadi Masing-masing roda ini Mempunyai sistem Suspensi sendiri Dan ini Bisa dilihat Di atasnya ada Ini kalau Di mobil aslinya Untuk ini ya Jadi ini bisa dibuka Kemudian bisa dipasangi Senapan mesin Disini Dan untuk bagian Cup mesinnya ini Bisa terlihat Ada grill Ini bagian mesinnya Grill mesin Untuk mengeluarkan Panas Dan yang Saya suka lagi Disini adalah Pintunya Bisa dibuka Bisa dibuka Untuk Kemudian Memperlihatkan Detail yang ada Di Dalamnya Yang bisa dilihat Disini Ini Kelihatan gak ya Ini ada Kemudi Di dalamnya Dan ada Ini kursi-kursinya Untuk yang ini Saya akui Untuk detailnya Sangat bagus Bahkan Sini ada Untuk Damis Apa Skop ya Jadi kalau Kendaraan aslinya Terjerembab Ini biaya nanti Digali tanahnya Pake Skop ini Dan di belakang Ada pintu masuk Tentaranya Ini Sayangnya Gak bisa dibuka Untuk pintu yang lainnya Seperti itu Untuk Detail dari yang High mobility vehicle Kemudian Oh iya lupa Ini di bagian atasnya Ini ada Untuk tempat penyimpanan barang Jadi kayak mobil-mobil biasa Gitu lah Untuk tempat penyimpanan barang Biar gak Berceceran Gitu bisa diikat Ini yang Light armored vehicle Kemudian yang berikutnya Ini Dari lini Tomica premium Dengan tipe JGSDF type 16 Maneuver combat vehicle Jadi ini Kendaraan ini Agak spesial Karena Bisa dibilang ini Panzer bukan Tank juga bukan Gitu kan Ini untuk packagingnya Dalam sudah kosong Dan ini ada Gambarnya ya Ini nanti Kita harus merakit dulu Untuk Bagian kanonnya Bagian kanonnya ini Harus kita rakit dulu Ini kita Singkirkan dulu Untuk packagingnya Ini kita buka Di plastiknya ini Kok susah ya Nah Untuk kanonnya ini Harus kita pasang dulu Di bagian sini Jangan lupa untuk yang Ini ada Cowakannya Kecil Ini harus dipasang di Menghadap bawah Pasang di menghadap bawah Gini ya Nah Sudah cocok Nah ini untuk Detailnya Seperti apa Ini bisa kita lihat Mulai dari roda Untuk yang seri ini Saya rodanya Cukup Ya cukup puas ya Untuk rodanya ya Karena memang Mirip-mirip Dengan wujud aslinya Rodanya Cuman sayang Disini Dari 8 roda Tidak ada Satupun yang dibekali Dengan suspensi Seperti kebiasaannya Tomica Yang suka membekali Suspensi pada mainannya Dan beralih ke body Disini Bisa kita lihat Untuk kompartemen mesin ini Ada grillnya juga Dan ini untuk kendaraan ACnya Bagian mesin ini Mulai dari bagian sini Sampai dengan ke Sisi sini ya Ini ada di sebelah kiri Driver Dan ini mungkin Kelihatan gak ya Ini adalah Palka dari drivernya Jadi kalau misalnya Drivernya kepanasan Nanti bisa Keluarlah sini Kepalanya Seperti itu Kemudian di bagian Belakang Ini ada Pintu kecil ya Pintu kecil ini untuk Keluar masuknya Tentara Yang mengawaki Kendaraan ini Kemudian tuh Untuk bagian Apa Bodinya Dan ini Di bagian sini itu Ada tangga Jadi nanti biar Yang Apa namanya Yang mau Naik ke kubah ini Bisa naik dengan gampang Ada tangganya ini Kalau yang asli Dan untuk yang Bagian kubahnya sendiri Bisa dilihat Bagian kubah ini Ada dua palka juga Sama kayak kendaraan aslinya Dua palka ini Kalau saya gak salah ingat Yang ini palka buat komandan Lengkap dengan periskopnya Seperti ini periskopnya Dan yang ini Palka untuk Loader namanya Untuk pengisi meriam Dan ini Ini bukan palka ya Ini Optik untuk Penembaknya Jadi kalau gak ada ini Kendaraannya gak bisa nembak Dari bagian Turet ini Ini sudah cukup bagus Cuman yang Saya sayangkan adalah Disini Harusnya di bagian Ujung depan ini Ini terdapat Modul Kalau saya gak salah ingat Namanya Muzzle Reference System Itu kayak Modul kecil gitu ya Cuman ini gak Disertakan disini Untuk kanannya sendiri Sudah lengkap Ada borevakuatornya Dan untuk yang Seri ini Itu ada Bolongan kecil Di samping meriam itu Sebenernya senjat Ini Lubang yang digunakan Untuk senjata koaksial Atau Senjata mesin ya Jadi kalau Lagi menghadapi serangan Infantry gitu Ini tinggal diginiin aja Diputer kubahnya Nanti senjata Senapan mesinnya Akan menyalak Dari Dalam sini Ini untuk yang Type 16 MCV Namanya Manuver Combat Combat Vehicle Kemudian Kita akan bergeser ke Yang lain Disini Ada yang JGSDF Type 90 Tank Ini masih dalam segel Jadi harus kita buka dulu Untuk isinya Seperti apa Wah ini Susah Oke untuk plastiknya Sudah terbuka Ini kita singkirkan dulu Untuk cutternya Ini langsung saja Kita buka Untuk kemasannya Ada apa saja Ya ini untuk dalamnya Sudah kosong Untuk packagingnya Bisa dilihat disini Seperti yang Kendaraan MCV tadi Ada untuk Cara pemasangan Kubahnya Apa bukan Kubah meriamnya Kedalam kubah ini Kedalam turetnya Ini kita singkirkan juga Ini kita buka Aja nih Untuk kendaraannya Dan kita pasang Untuk Meriamnya Ini agak susah Ini Di isolasi Gak kayak yang tadi Nanti saya ambil Cutter dulu Oke kita singkirkan Plastiknya Dan untuk Pemasangannya ini Ini gak ada Gak ada kayak tadi ya Kalau tadi kan ada yang Atas bawahnya Ini coba lihat Oh ini juga ada ya Ini bentuknya agak Agak Setengah lingkaran Untuk masukannya harus juga Dipaskan Bagian setengah lingkaran ya Bentar Oke sudah masuk Untuk meriamnya Nah sekarang kita lihat Untuk detailnya Mulai dari bagian tracknya Atau bagian Roda Ini Untuk alasnya Terbuat dari Karet Dan ini untuk Rodanya bisa Diputar ya Bisa diputar Untuk rodanya Ini Sebenernya Detail yang cukup Bagus Karena beberapa Merk day case Saya lihat Ini Rodanya ini Gak bisa diputar Tapi malah Ada roda Kecil disini Jadi nanti Kalau digerakin ya Rodanya yang disini Yang gerak Bukan ini ya Tapi ini Ini sangat bagus Bisa di Puter-puter Untuk ininya Dan untuk Ke bagian Bodinya Ini bisa dilihat Untuk di bagian depan Ini ada Bintang putih Bintang putih ini Ciri khas dari Kendaraan Ini ya Kendaraan Beratnya Tentara Jepang Ada Bintang putihnya Dan bergeser ke bagian Bodi lain Disini ada Untuk Ini ya Palka Keluar masuk Driver Driver ada Di sini Dan kemudian Disini Langsung ke belakang Ada Grill Untuk Mesin Ini mesinnya Di belakang Memang modelnya Juga sama Seperti ini Bentuknya Dan di belakang Ini Ada untuk Lubang Ini ya Lubang pembuangan Dari mesinnya Di belakang ini Kemudian Kita beralih Ke bagian Turet Atau Kubah Disini Bagian Kubah Ini Bisa dilihat Ada Ini Namanya Apa Namanya Untuk Ngisi ulang Peluru Jadi Pelurunya ini Nanti Dimasukkan Lewat sini Kemudian Mereka akan Bergeser ke Sisi Sebelah sini Nanti akan Bertumpuk Jadi bagian Belakang sini Adalah bagian Untuk Peluru Bagian belakang Sini Kemudian Bergeser ke Sini Ini ada Palka Untuk Gunner Atau untuk Penembaknya Lengkap Dengan Optiknya Kemudian Disini ada Palka Untuk Komandan Lengkap Juga Dengan Optiknya Dan Detail Yang saya Suka Disini Adalah Bagian Palka Komandan Ini Mirip Dengan Yang Ada Di Aslinya Jadi Memang Masalah Detail Memang Tomika Memperhatikan Dan Di bagian Meriamnya Ini Bisa kita Lihat Selain Ada Bor Evakuator Disini Juga Ada Untuk Modul Muzzle Reference System Kalau Yang Tadi MCV Tidak Ada Untuk Modul Ini Sekarang Di Yang Bagian Tank Ini Ada Cuman Sayang Untuk Lubang Senapan Mesin Koaksial Yang Harusnya Ada Disini Ini Tidak Nampak Untuk Lubangnya Jadi Kalau Yang MCV Tadi Ada Lubang Senapan Mesin Koaksial Kalau Yang Ini Nggak Ada Seperti itu Untuk Detailnya Seperti ini Dan Masalah Yang Paling Utama Dari Model Ini Bisa Dilihat Ini Seharusnya Senapan Mesin Tapi Bentuknya Lonjong Begini Jadi Bentuknya Nggak Jelas Ini Ini Adalah Salah Satu Yang Menurut saya Mengecewakan Dari Detailnya Seperti Itu Kemudian Kita Akan Geser Ke Dua Seri Terakhir Ini Yang Pertama Ada Tomica GASDF F35 Ini Pesawat Barunya Jepang Dari Amerika Belum Diproduksi Di Negaranya Bentar Ini Dalamnya Ada Kaja Di Dalamnya Sudah Kosong Dan Ini Ada Untuk Merangkainya Cara Merangkainya Ini Ada Disini Ini Bisa Kita Singkirkan Dulu Dan Bisa Kita Lihat Disini Kita Keluarkan Langsung Ini Ada Bagian Untuk Stand Jadi Tempat Untuk Meletakkan Pesawat Nanti Ini Agak Susah Memang Pasang Ini Nah Ini Stand Untuk Meletakkan Pesawat Nanti Kita Tahu Disini Plastiknya Kita Singkirkan Dulu Kemudian Disini Kita Rangkai Dulu Untuk Bagian Pesawat Pesawat Ini Menurut Saya Sesuatu Yang Sedibilang Anti Mainstream Ya Karena Tomica Biasanya Ngerangkai Apa Ngasih Serinya Seri Seri Mobil Ini Ngasih Serinya Seri Pesawat Walaupun Masangnya Juga Saya Agak Dingung Masangnya Gimana Ya Oh Ini Masang Gini Ini Di Atas Seperti Ini Dan Terakhir Ditutup Oleh Sayap Seperti Ini Kalau Kita Lihat Detilnya Sebenarnya Untuk Pesawat Detilnya Cukup Bagus Disini Bisa Dilihat Untuk Nomor Serinya Nomor Registrasi Pesawat 89 8706 Ini Kalau Kita Googling Ini Nanti Juga Keluarnya Pesawat Yang Sama Karena Memang Ini Nomor Registrasi Yang Dipakai Oleh Pesawat F35 Jepang Seperti Itu Untuk Garis Garis Bodi Pun Sudah Mirip Dengan Yang Asli Sebenarnya Dan Di Bagian Sini Untuk Pembuangan Mesin Ini Ini Juga Ada Kayak Efek Efek Mesin Di Dalam Itu Untuk Bagian Bawah Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Disini Pun Mereka Memperhatikan Detailnya Ada Ini Namanya Bombay Ini Tempat Untuk Menyimpan Senjatanya Mereka Baik rudala Atau Bomb Karena Memang Saat Ini Saat Siluman Jadi Untuk Penempatan Senjata Harus Berada Di Dalam Tubuhnya Biar Nggak Gampang Terdeteksi Radar Dan Di Bagian Kaca Kopit Ini Ini Spesial Ya Karena Memang Untuk F35 Ini Dia Mempunyai Lapisan Coating Sendiri Untuk Kacanya Jadi Di Pesawat Asli Ini Bisa Berubah Warna Cuman Kalau Disini Warnanya Jadi Hitam Kayak Gini Hitam Kayak Kaca Film Seperti Itu Untuk Dipajang Karena Nggak Dilengkapi Dengan Roda Ini Harus Dimasukkan Kedalam Sini Jadi Ada Stand Khususus Kalau Yang Kayak Pesawat Ini Ada Rodanya Di Bawah Nah Kalau Ini Harus Diletakkan Di Stand Khusus Kayak Gini Yang Jadi Masalah Dengan Model Ini Adalah Garis Bodinya Ini Kelihatan Banget Jadi Kayak Ya Kalau Menurut Saya Tomika Harus Mencari Cara Gimana Caranya Biar Garis Garis Bodinya Ini Itu Bisa Agak Ketutup Gitu Nah Kayak Gitu Ini Yang Seri F35 Dan Kemudian Kita Yang Ke Barang Terakhir Ini Ada GIS DF T4 Ini Blue Impulse Itu Apa Blue Impulse Ini Adalah Tim Aerobatic Angkatan Udara Jepang Ini Ibaratnya Kayak Duta Besarnya Angkatan Udara Jepang Kita Singkirkan Dulu Untuk Cardus Dan Sistemnya Juga Sama Ini Sistemnya Harus Dirangkai Dulu Kurang Lebih Sama Dan Ini Untuk Stand Pun Juga Sama Bentuk Jadi Kita Singkirkan Dulu Untuk Stand Dan Cara Memasang Kita Langsung Buka Saja Untuk Pesawat Ini Kita Rangkai Dulu Untuk Pesawat Untuk Merangkai Ini Juga Agak Rumit Untuk Merangkainya Karena Jujur Saya Lupa Gimana Caranya Ini Disatukan Di Tuhan Lupa Di Bersambung 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 Bentar 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 Ini Harus Melihat Lupa Saya Cara Masang Ini Blue Impulse Masang Gimana Masang Nya Em Kayaknya Ini Harus Dibongkar Oh Gini Masangnya Gini Ini Dipasang Disini Oh Iya Kebalik Coy Ini Kita Pasang Stabilisernya Kemudian Kita Pasang Sayap Nah Jadi Untuk Pesawat Ini Kita Lihat Di Bagian Detail Chat Nya Atau Livery Nya Ini Terdapat Angka 726 Dan Di Bagian Sirip Stabilisernya Ada 465726 Ini Kalau Kita Googling Dengan Keyword Blue Impulse Kemudian Kita Masukin Nomor Yang Ada Di Sirip Stabilisernya Ini Maka Yang Keluar Adalah Pesawat Yang Sama Dengan Nomor 726 Dan Disini Ada Angka 1 Angka 1 Ini Berarti Pesawat Ini Tadinya Pernah Menjadi Leader Di Leader Untuk Aerobatik Ini Dan Sekarang Sayangnya Pesawat Ini Sudah Pensiun Dan Dimasukkan Kedalam Museum Terakhir Yang Saya Tahu Informasinya Dan Disini Bisa Kita Lihat Tadi Di Pesawat Yang F35 Untuk Cockpit Canopy Berwarna Gelap Dan Ini Berwarna Transparan Dan Bisa Dilihat Ada Kursinya Juga Kursi Pilot Sama Copilot Kemudian Di Bodinya Ini Ada Logo Blue Impulse Dan Keterangan Tulisannya Ini Blue Impulse Ya Teman Teman Kembali Lagi Maaf Tadi Lampunya Mati Maklum Ini Hujan Deres Disini Emang Sering Mati Lampu Wah Ini Tau Kenapa Mungkin Ada Pohon Yang Jatuh Atau Gimana Oke Kita Lanjutin Lagi Ini Di Sisi Bodinya Ada Logo Blue Impulse Dan Tulisan Blue Impulse Juga Ini Pesawat Ini Memang Pernah Menjadi Leader Di Blue Impulse Tapi Informasi Yang Saya Dapat Terakhir Pesawat Ini Sudah Dinon Aktifkan Dan Sudah Dimasukkan Ke Museum Untuk Pesawat Bisa Dibilang Untuk Chat Livery Ini Sudah Sangat Bagus Cuman Yang Saya Sayangkan Adalah Disini Untuk Garis Pesawat Bisa Dilihat Untuk Garis Pesawat Ini Bisa Dibilang Cukup Dalam Karena Pesawat Yang Sebenernya Itu Kalau Dilihat Itu Garis Garis Pesawat Ini Nggak Nggak Kelihatan Jadi Ini Terlalu Detil Ya Malah Menurut Saya Untuk Pesawat Seperti Itu Di Bagian Bawah Ini Hanya Seperti Ini Dan Penempatannya Sama Harus Ditempatkan Di Stand Seperti Yang F-35 Seperti Itu Jadi Menurut Saya Dari Semua Model Ini Dari Keenam Model Ini Sebenernya Untuk Masalah Detail Ini Mereka Sudah Cukup Bagus Cuman Tetap Ada Ibaratnya Saya Bilang PR Bukan PR Ada Kelemahannya Masing Dari Detailnya Ini Misalnya Yang Bagian Pesawat Ini Untuk Garis Garis Garisnya Dan Untuk Sambungan Sambungannya Ini Masih Terlihat Cukup Jelas Ini Yang Harus Diperbaiki Oleh Tomica Agar Cambungan Sayap Dan Bodinya Ini Tidak Terlalu Kelihatan Jelas Plus Juga Khususnya Untuk Yang Ini Lebih Baik Agar Mendongkrak Nilai Detail Ini Dihilangkan Saja Kecuali Kalau Ini Bisa Dibuat Dengan Mode 6 Orang Berhadapan Dan 2 Orang Ada Disini Karena Kalau Gini Keliatannya Bukan Kayak Humvee Tapi Malah Kayak Trek Ini Gede Banget Berarti Mobil Orang Sekecil Ini Sebenernya Itu Dan Untuk Lainnya Pun Saya Pikir Gak Ada Masalah Mereka Juga Membekali Suspensi Untuk 2 Kendaraan Ini Tapi Tidak Dengan 2 Ini Karena Mungkin Akan Memakan Biaya Yang Cukup Besar Untuk Menambahkan Suspensi Di 8 Roda Dan Di Track Tank Jadi Kesimpulan Saya Bagaimana Kesimpulan Saya Memang Benar Orang Yang Mengatakan Tomica Memiliki Detail Yang Sangat Bagus Itu Memang Benar Adanya Untuk Ukuran Yang Sama Tapi Saya Berharap Bahwa Tomica Mungkin Akan Melakukan Perbaikan Perbaikan Lagi Di Produk Berikutnya Dan Ini Kalau Menurut Saya Sangat Sayang Kalau Sampai Di Discontinue Ya Karena Gak Banyak Merkan Merkan Dekes Gini Yang Ngasih Opsi Untuk Kendaraan Kendaraan Perang Seperti Itu Dan Tambahan Dari Saya Juga Untuk Bagian Bagian Roda Ini Perlu Di Perbaiki Lagi Untuk Bagian Bagian Rodanya Tapi Untuk Keseluruhan Secara Detil Sudah Cukup Bagus Ya Kalau Menurut Saya Mungkin Untuk Skor Ada Di Angka 9 Kalau Menurut Saya Kecuali Untuk Yang Ini Skor Mungkin Hanya 7 Setengah Atau 8 Tapi Untuk Yang Lain Saya Pikir Memang Benar Untuk Detil Tomika Sangat Memperhatikan Sekali Bahkan Untuk Palka Palkanya Sudah Disesuaikan Oleh Mereka Oke Segitu Dulu Video Dari Kami Kalau Misalnya Kalian Suka Boleh Dislike Dan Mungkin Bagi Kalian Yang Mendengarkan Ada Penjelasan Saya Yang Mungkin Ada Salah Atau Gimana Bisa Ditulis Di Komentar Atau Mungkin Kalian Juga Mengkoleksi Model Model Yang Sama Seperti Ini Juga Mungkin Boleh Ditulis Di Komentar Untuk Apa Ya Kesan Kesannya Gimana Untuk Model Ini Menurut Pendapat Kalian Dan Kami Juga Meminta Kalian Untuk Membantu Kami Dengan Cara Subscribe Agar Kami Bisa Lebih Rutin Menghadirkan Video Review Review Ini Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Kami Berikutnya Bye Bye